Pemirsa Presiden Jokowi Dodo meminta sejumlah menteri terkait untuk segera memaparkan master plan dan pembiayaan rencana pemindahan ibu kota baru. Keseriusan pemerintah untuk mematangkan pemindahan ibu kota negara baru semakin nyata. Bahkan Presiden Jokowi Dodo terlibat langsung dalam rapat-rapat untuk mematangkan dan menggodok pemindahan ibu kota negara baru dari Jakarta ke daerah Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Termasuk merestui desain istana ibu kota negara baru karya Inyomanuarta. Jokowi ingin peta kawasan-kawasan pembangunannya segera dirampungkan dan konsep ibu kota baru itu bukan hanya sebagai sebuah smart metropolis tapi juga futuristik dengan tidak meninggalkan sentuhan budaya dan kearifan lokal Indonesia. Jokowi ingin pemindahan IKN bukan semata-mata pemindahan lokasi dan bangunan, melainkan juga memindahkan sistem dan budaya kerja. Jadi bukan hanya smart city atau compact city, kenyamanan dan humanisme juga harus ada kluster pemerintahan, kluster pendidikan, riset dan inovasi serta kluster finansial. Menurutnya banyak negara sahabat yang tertarik untuk terlibat dalam pembangunan ibu kota baru, salah satunya adalah Korea Selatan. Korea Selatan merupakan negara yang memiliki pengalaman di bidang urban development serta green city yang sesuai dengan konsep ibu kota baru. Sementara anggaran pembangunan untuk menggunakan dana APBN atau dana swasta masih dalam pembahasan. Sebelumnya Bapenas menyebut kebutuhan dana untuk pemindahan ibu kota sebesar 486 triliun rupiah. Mayoritas dana akan dipenuhi lewat kerja sama pemerintah dan badan usaha. KPBU sebesar 54 persen atau 265,2 triliun rupiah. Selain itu ada pula dana swasta sebesar 26,2 persen atau 127,3 triliun rupiah. Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Bramantio Isjoyo, Mas Kami Isdi Joso, mengatakan hantaman pandemi COVID-19 membuat skala prioritas pemerintah dialihkan. Anggarannya untuk lebih fokus menangani pandemi COVID-19. Saya ingin menyampaikan bahwa konsep pembangunan ibu kota baru sebagai sebuah smart metropolis sudah mulai dilirik dan diperhatikan oleh dunia dan bahkan negara-negara sahabat sudah mulai menyampaikan ketertarikannya untuk bergerak sama, untuk terlibat dalam pembangunan ibu kota baru kita. Dan di antara negara-negara tersebut, terakhir kemarin saya menikmati tamu dari Korea Selatan yang juga sudah memiliki pengalaman dalam membangun ibu kota baru yang smart dan green. Ini saya kira sebuah signal yang bagus, oleh sebab itu perlu disiapkan.